Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 17 Juni. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Masmur Pasal 119 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak semakin gelap malam, semakin terang sinar berpancar. Maka sebagai gambaran bagaimana Alkitab menjadi terang bagi jalan seseorang, mari saya ceritakan kepadamu kisah tentang Papua Nugini yang gelap. Jauh ke belakang di tahun 1870-an, lahirlah seorang anak kecil di antara suku kanibal atau pemakan manusia di pegunungan Papua Nugini. Ibunya menamakan dia Faule. Ibunya melihat bagaimana jahatnya anak itu nanti jadinya. Ketika berumur 15 tahun, dia mulai membunuh manusia untuk yang pertama kali oleh karena sebuah alasan sederhana. Itu adalah kebiasaan dari para pemburu kepala. Pembunan ini rupanya membangkitkan di dalam dirinya rasa haus darah. Dan tak lama kemudian, dia telah membunuh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dan seorang bayi. Waktu itu, Faule terkenal jahat dan ditakuti. Beberapa tahun kemudian, ibunya meninggal. Hal ini membuat dirinya marah. Dia pergi keluar rumah dan membunuh lagi dua orang manusia. Kemudian, pemerintah mengerahkan polisi-polisinya untuk mencari dan menangkap dia. Dan akhirnya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Pada waktu dia selesai menjalani hukumannya, ada sebuah misi advent di Evogi di daerah pegunungannya. Dan meskipun sekarang dia sudah berumur 50 tahun, dia datang menghadap kepada misionari dan dia ingin bersekolah. Di sanalah dia menemukan sebuah alkitab. Dan segera dia belajar untuk membacanya. Segera terang bersinar dan suatu perubahan besar terjadi padanya. Dia membersihkan tubuhnya, pakaiannya, dan rumahnya. Dia menjadi seorang yang bersahabat. Dan siapa saja yang mempunyai masalah, datang kepada Faule meminta penghiburan. Inilah Faule yang menjadi teman bagi tentara-tentara aliansi dan bertanggung jawab bagi pemberi pertolongan pertama atau palang merah yang membawa para tentara yang terluka ke rumah sakit. Pada satu kesempatan, dia berusaha memimpin rombongan tentara Australia yang baru saja mundur dari garis medan musuh ke belakang-garis belakang. Tapi mereka tersesat. Faule mengumpulkan orang-orang itu dan berkata, Saya mohon maaf, kita telah tersesat. Orang-orang itu sudah merasa lapar dan lelah dan putus asa. Tapi Faule mengajak mereka semua berlutut, sementara dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah petunjuk arah kemana kami harus berjalan. Setelah selesai berdoa, Faule berbalik arah, seperti apa yang telah dikesankan Tuhan kepadanya. Dan dalam satu jam, mereka sudah tiba dengan selamat di garis belakang. Oh, sungguh sangat berbeda. Suatu perubahan yang luar biasa. Itu semua karena orang yang berada dalam kegelapan berjalan mengikuti terang bagi jalanku. Anak-anak, Priscila J. Owens pasti sudah pernah melihat kuasa Alkitab dan merasakannya ketika dia menulis himna yang kita kenal dan sering nyanyikan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat, taurat, kasih, janji yang pimpin aku dalam hidupku. Kamu akan membutuhkan terang ini, dan Tuhan pemilik terang itu ada dalam hidupmu juga. Bacalah dan pelajarilah sekarang, dan itu akan menjadi terang bagi jalanmu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami, supaya rajin membaca dan mempelajari Alkitab, sehingga menjadi terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini, saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!